Selama beberapa bulan terakhir, kelompok Hispullah telah melancarkan serangan drone dari Lebanon ke Israel. Laporan situs berbahasa Ibrani, Walah, serangan drone itu dinyatakan sebagai bukti kelemahan utama Israel. Dilansir TehronTimes.com dari media Walah, diterbitkan laporan tentang dilema pesawat nirawak atau drone Hispullah. Hal itu menyatakan bahwa Hispullah telah berhasil menemukan salah satu kelemahan utama tentara IDF, yakni diserang drone. Di dalamnya menyebutkan bahwa sepanjang tahun ini, drone Hispullah mampu menyerang target utama di Israel. Hal itu termasuk serangan kepangkalan pelatihan Brigade Golani IDF. Bahkan drone Hispullah mampu menyasar rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebuah gedung di Nahariah, dan berbagai markas IDF. Pakar Militer Lebanon, Khalil Helou, menyebut bahwa semua drone Hispullah adalah buatan Iran yang dirancang untuk jarak jauh. Drone tersebut salah satunya adalah pesawat pengintai Hut-Hut yang berhasil masuk tanpa terdeteksi oleh sistem peringatan Israel dan melintas dari Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.